Pemirsa keberadaan rel kereta api di Kutowi-Nangun yang menyerong dari jalan utama serta cekungan yang berada di perlintasan sangat membahayakan pengendara, terutama sepeda motor dapat terpleset ketika saat jalan basah. Kondisi ini pun direspon cepat oleh personil TNI Polri dengan melakukan penambalan menggunakan pasir krokos. Arus mudik telah menunjukkan peningkatannya di wilayah Kebumen, baik menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Arus mulai padat merayap, namun ada hal yang harus menjadi perhatian pemudik, terutama kendaraan roda dua yang melintas perlintasan kereta api Kutowi-Nangun karena cukup licin dan bergilombang. Rel kereta api yang menyerong dari jalan utama serta cekungan yang berada di perlintasan kereta api sangat mungkin membuat pengendara sepeda motor terpleset, terutama saat jalan basah. Mengantisipasi hal tersebut, personil Polsekutowi-Nangun bersama Koramio setempat melakukan penambalan di perlintasan tersebut. Kasupan Mas Aibtu Catur Nugroho menyampaikan kegiatan personil TNI Polri dengan sigap melakukan penambalan dengan menggunakan pasir krokos yang berada di sekitar palang pintu perlintasan. Perlintasan kereta api, petugas menambal jalan agar tidak terlalu cekung sehingga aman dilalui. Maski telah ditambal dengan pasir krokos, pemudik atau pengendara dihimbau untuk mengurangi kecepatan saat melintas di perlintasan kereta api Kutowi-Nangun untuk meminimalisir kecelakaan bagi para pemudik. Dari Kebumen, Parianto Banyumas TV melaporkan.